disini sudah jadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebotoso seru gitu ya selalu hati-hati masalahnya jadi semuipus solusion biar apa? iya betul biar respirasi gitu kan kan ya jadi kawan-kawan untuk menyelesaikan soal seperti ini maka pertama kawan-kawan buat padanan atau hubungan kata bisa buat hubungan melalui sebuah kata ataupun bisa dibuatnya dalam sebuah kalimat gitu kawan-kawan contoh misalkan kuda laut kuda banteng blablabla berarti buat kata kalau kata apa? misalkan kuda laut adalah jenis hewan nah berarti kalimat nih kuda laut adalah jenis hewan liar ini berarti ini hewan liar ya kalau kita buat kalimat ini satu misalkan kuda laut kuda laut adalah jenis hewan liar jenis hewan liar 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 gitu kan ya sedangkan kuda boleh itu kan pakai gitu sedangkan kuda sedangkan kuda adalah jenis hewan tidak liar yaitu hewan ternak gitu kan ya boleh nah maka nanti si banteng ini juga sama banteng adalah jenis hewan liar sementara sapi adalah jenis hewan ternak masuk gak? masuk ya? oke pending dulu sebentar ya banteng adalah jenis hewan liar sementara harimau adalah jenis hewan ternak wah takut ini ya gak ada yang ternak harimau sementara kucing adalah hewan ternak salah juga elang juga sama biawak apalagi gitu ya berarti jawaban yang pulih-pulih ini adalah yang A begitu kan kan ya jadi buat kalimat boleh seperti ini atau kata juga boleh kuda laut hewan liar kuda hewan ternak boleh banteng hewan liar dan sapi adalah hewan ternak gitu kan anzen inap-inap jadi seri mantap kalau mantap next soal nomor 2 nah nomor 2 selalu hadapi masalahnya semuanya di semoy push solution biar apa? iya betul biar inspirasi gitu kan ya bensin bla 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 bensin mobia angin bla 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 kira-kira apa nih bensin adalah bahan bakar angin adalah bahan bakar kurang enak ya mobia bergerak bergerak boleh mobia bergerak gerak dengan bensin sementara roda bergerak dengan angin enggak ya didorong roda me entendur bukannya vousver jalan bergerak dengan apa lagi nope kincir bergerak dengan angin atau kincir bergerak berputar gitu ya bergerakan amin nah bisa jadi nih udara bergerak dengan angin wrong juga kipas bergerak dengan angin yang ada juga Kipas angin, ini borong Berarti yaudah, jawaban yang berikutnya adalah C, kincir, jadi ini kincir 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 Jadi ternyata bergerak Atau berputar Kincir bergerak dengan air Atau kalau buat kalimat Mobil membutuhkan bensin untuk bergerak Kincir membutuhkan angin untuk berputar Membutuhkan berarti boleh Jadi jawaban yang berikutnya adalah yang C Begitu kan Ini mantap Soal nomor 3 Selalu hari pembesarkan Jadi semua Solusi Iya betul Lagi katanya ketahuan Oke kawan-kawan Yang ini gerbong Kereta, kamar Kaca, kamar kaca, kamar jendela Kamar rumah, kamar mandi, kamar ruang Oke Kereta Gerbong adalah bagian Dari kereta Kamar adalah bagian dari ruang 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 kamar Gerbong adalah bagian kereta Kira-kira apa ini Kecat tempat ya Padanan kata yang cepat Yang cepat Yang tepat untuk kedua kata ini Apa kira-kira Ayo Gerbong merupakan bagian dari kereta Bagian Bagian boleh kalau pakai kata juga Gerbong bagian daripada kereta Sementara kamar adalah bagian daripada kaca Enggak ya Jendela juga bukan Kamar bagian daripada rumah Betul ini ya Kamar bagian daripada mandi Enggak ya Kamar mandi Kamar bagian daripada ruang Enggak Berarti kalau begitu Jawaban yang berarti adalah yang C Rumah Jadi ini rumah Sementara padanan kata Yang dipakainya adalah Bagian Nah Jadi Rumah adalah bagian dari Kamar adalah bagian dari rumah Jadi kesini nih panahnya ya Kesini panahnya Oke Jadi gerbong bagian daripada kereta Begitu kawan-kawan Anasin Inap-inap Jadi bisa mantap Mantap Next Soal nomor 4 Selalu hari Masalahnya semua Jadi semua Yipus Solusion Biar apa? Iya betul Biar usirasi Gitu kawan-kawan ya Biji tunas Bunga Bla-bla-bla Daun Akar Buah Putih Mekar Biji adalah bagian dari tunas Enggak enak ya Biji tumbuh jadi tunas Ah Tumbuh nih padanan katanya Kayaknya Berarti bunga tumbuh jadi apa? Iya Daun Bunga jadi daun Enggak Bunga jadi akar Apalagi Bunga tumbuh jadi Ah Jadi Puah ya Putih Enggak Mekar Bunga tumbuh jadi mengkar Enggak ya Berarti kalau begitu jawaban yang nomor 4 Itu adalah yang C Bunga Biji tumbuh jadi tunas Sementara bunga tumbuh jadi buah Jadi jawaban yang berikut adalah C Begitu kawan-kawan Anasin Inap-inap Jadi semantap Kalian mantap Next Soal nomor 5 Nih Nomor 5 Selalu Habib Masalahnya Semuanya Solusion Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kan ya Kering Bla 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 Udara Kering Ruang Sungai udara Enggak enak Berarti Ruang ini Kering Lahan Lahannya Kering Udaranya sejuk Bisa jadi lah Bisa jadi ya Bisa jadi ini Kering Air Kering Tidak ada air Hamba Tidak ada udara Nah Ini juga bisa jadi Ini bisa jadi Oke Kering Kolam Renang Udara Ah Ruang ini ya Kering Mati Rasa Mati rasa Siapa yang mati rasa Ini juga Ruang Tengah tugas kita Ada mili 1 Di antara 2 Kering Lahan itu kering Udara itu sejuk Bisa jadi lah Lahan itu kering Udara itu sejuk Tapi yang paling tepat Yang mana nih Tidak ada air Menyebabkan Kekeringan Kering Tidak ada udara Menyebabkan Hampa Udaranya sejuk Lahannya kering Bisa jadi Sini juga Tapi yang paling enak Itu adalah yang C Kalau kayak gini Berarti kawan-kawan harus hati-hati Berarti pada Dan yang kata-kata yang cocok Dari yang C Air Tidak ada air Menyebabkan kering Tidak ada udara Menyebabkan Hampa Tidak ada Lahan Itu kering Udara itu sejuk Nah kurang Bisa sih itu Tapi kalau dipaksakan Tapi yang lebih bagus Yang lebih tepat Adalah yang ini Kawan-kawan ya Tidak ada air Itu menyebabkan kering Tidak ada udara Menyebabkan Hampa Kayak Siapa Hampa Hati Hampa Gitu ya Kawan-kawan Oke Begitu Ngerti-ngerti Jadi semantar Nomor Selalu Di persen Semuanya Semi Solusion Biar apa Iya betul Biar inspirasi Ini Kawan-kawan ya Air Haus Wap air Tidak ada air Menyebabkan Haus kan Kalau tidak ada Wap air Menyebabkan Basah Tidak Wrong Kering Kalau tidak ada air Menyebabkan Kering Ini yang betul Lembab Wrong Wrong Berarti jawabannya Yang B Begitu Kawan-kawan Unsend Inap-inap Jadi mantap Soal nomor Seven Ikan sirip Mobil Blah-blah Hadapi dulu Jadi Semuanya Solusion Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu Kawan-kawan ya Ikan sirip Mobil Blah-blah Mobil kemudi Mobil bensin Ikan Bergerak Dengan sirip Atau ikan Dikendalikan oleh sirip Iya kan Mobil dikendalikan oleh Bensin Enggak Terbang Mobil terbang Mobil roda Ini wrong Wrong Mobil kendaraan Jenis itu ya Berarti ini mas Padanan katanya Itu adalah Ikan Dikendalikan Berarti Mobil dikendalikan Jadi padanan katanya Mobil dikendalikan Dikendalikan Apa Kemudi Berarti jawaban yang ribet Itu yang A Begitu kan Unset Inap Inap Ini semantap Com Sub indo by broth3rmax Terima kasih.